Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, hari kedua lebaran kemacetan panjang masih terjadi di gerbang tol Cikarang Utama Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pihak Jasa Marga melakukan kontraflow untuk mengurangi kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol arah Jakarta menuju Cikampek. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemacetan terjadi selain karena volume kendaraan meningkat juga karena kendaraan mengantri saat menuju sejumlah res area di kilometer 19. Kilometer 39 dan kilometer 57 untuk mengurai kemacetan, Jasa Marga dan kepolisian melakukan kontraflow. Dari arah Jakarta menuju Cikampek di kilometer 29 hingga kilometer 41. Jumlah kendaraan di hari kedua lebaran ini diprediksikan sebanyak 104 ribu. Hingga Senin siang tercatat 34 ribu kendaraan melewati gerbang tol Cikarang Utama. Kami katakan bahwa kita lakukan rekaya salantas. Ada dua kegiatan yang kita lakukan. Pertama adalah pengeraian arus. Dari Cikarang utama dari Cikarang barang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lakukan kontraflow. Tadi kita sudah lakukan, hari ini kita lakukan di kilometer 31 dan di luar 41. Itu rekaya salantas yang terjadi.